Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2024, Kementerian Ketenaga Kerjaan mengampanyikan tema May Day 2024, Kerja Bersama Wujudkan Pekerja atau Buruh Yang Kompeten. Tema ini merupakan upaya pemerintah dalam mengajak pekerja atau buruh untuk menatap masa depan dunia ketenaga kerjaan. Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauciah mengatakan, masa depan dunia ketenaga kerjaan adalah yang akan dipenuhi dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut tercermin dari kondisi saat ini yang telah memasuki era digitalisasi. Oleh karena itu menurut Ida, masa depan dunia ketenaga kerjaan Indonesia sangat ditentukan oleh kompetensi dan daya saing pekerja atau buruh, yang mana hal tersebut akan berperan besar terhadap daya saing bangsa. Masa depan bangsa Indonesia, sangat ditentukan oleh seberapa kompeten dan seberapa kompetitif pekerja atau buruh kita, oleh karenanya, secara khusus, saya mengajak teman-teman pekerja atau buruh untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing, kata Ida di Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Menurut Ida, peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja atau buruh memiliki dua tujuan utama bagi pekerja atau buruh. Pertama, meningkatkan keterampilan, kahlian, kemampuan, dan kapasitasnya sehingga dia mampu meningkatkan karirnya. Kedua, peningkatan kompetensi dan daya saing bertujuan untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk alih profesi. Dua hal tersebut menurutnya sangat penting, agar pekerja atau buruh dapat terus survive menghadapi dinamika dunia ketenaga kerjaan yang semakin dinamis dan kompetitif. Untuk menghadapi masa depan ketenaga kerjaan, menjadi terampil saja tidak cukup, kita harus terus-menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri, agar kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan, ujarnya. Kementerian Ketenaga Kerjaan sendiri, lanjut Ida, telah menyiapkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja atau buruh. Di antaranya, pelatihan fokasi melalui program BLK Komunitas bagi pekerja atau buruh. Hingga saat ini, Kemenaker telah membangun 8 BLK Komunitas yang didirikan bagi serikat pekerja atau serikat buruh. Jumlah ini tentu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pekerja atau buruh kita, ke depan, kita akan lebih memperluas lagi akses peningkatan kompetensi bagi para pekerja atau buruh, terangnya. Selain BLK Komunitas, Ida menyatakan bahwa BLK atau BPVP juga terbuka bagi pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah, tidak hanya untuk membekali keterampilan atau skilling bagi angkatan kerja baru, namun juga untuk meningkatkan keterampilan atau upskilling dan alih keterampilan atau reskilling bagi angkatan kerja lama atau pekerja buruh. Kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut belumlah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh pekerja atau buruh di Indonesia, oleh karenanya, pada momen May Day ini, saya juga mengajak kementerian atau lembaga, PEMDA, dan pihak-pihak, untuk bersama-sama menjadikan topik peningkatan kompetensi pekerja atau buruh ini sebagai isu bersama, kumkasnya.